Utun ngedukung kita untuk mencari tahu siapa pelakunya, dong. Ya, nak. Mencari pelakunya, ya. Atau... Utun mendukung kita untuk mencari tahu siapa Bapak asli. Terima kasih. 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 Kau tahu saya ada, saya mudah yang sudah tidak lemah lagi seperti dulu. Legend saya belajar dari yang terbaikan. Tentu dong. Yaudah saya mau pergi karena ada acara after tea. Kamu tolongnya tetap di sini, kamu jaga. Yaudah, dan kalau ada customer kamu pastikan semuanya mereka bisa dapet apa yang mereka mau. Iya bu. Yaudah saya tinggal. Saya tinggal ya. Bye. Bye. Halo, Pak Kamil Gutapya. Bagaimana kabarnya Bapak? Syukurlah kalau begitu. Baik Pak, kita langsung bicarakan masalah klien saya Ibu Ela. Bagaimana kalau kita ketemu dengan Ibu Ela langsung? Jadi Bapak bisa mendengar langsung apa yang keinginan Ibu Ela. Mungkin Ibu Mira tidak ingat sama Ibu Ela. Tapi Ibu Mira pasti ingat dengan Ibu Eka Sari. Karena suaminya Gunawan Raharja. Ella, adiknya. Saya sama sekali gak ingat apapun. Ella. Kalau emang adik saya, kok saya bisa lupa ya? Kalau saya punya adik. Aneh sih ini. Tiba-tiba ada seseorang namanya Ella. Dan dia ngaku-ngaku adik saya. Music shoot yk Ella. Anaknya Ika Sari. Perempuan yang jadi simpenan papa? Siapa sih dia? Dengar namanya cekap permah. Kenapa juga tiba-tiba muncul? Iya jurakan istri. Saya gak ngomong sama kamu ya Gun? Tutup tuh telinga. Maaf jurakan istri. Gugun pikir jurakan istri ajak ngomong Gugun. Mau kemana gitu. Enggak. Udah jalan aja terus. Maik juga kan istri. Mau apa diaman somasi saya segala? Pelan pelan mohon. Ini apa? Ini... Baju yang aku pakai waktu aku ke klub malam itu. Terus. 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 Ini bukan bau parfum aku, Dok. Ini bau parfum orang itu. Masih nempel di baju aku ini. Tapi gimana caranya kita cari tahu dengan bau parfum ini? Iya sih. Tapi kan kita bisa cari tahu merek parfum ini apa. Duh. Klub malam itu bukan klub murahan. Orang berduit yang pergi ke sana. Jadi gak mungkin dong orang itu pakai parfum murahan. Ini pasti parfum mahal. Tuhan. 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 Kenapa? Tuhan. 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 Dan setiap kali aku mikir, mikirin sesuatu, untuk cari tahu siapa yang melakukannya, Uthun pasti gerak aktif. Tuhan. Tuhan ngedukung kita, untuk cari tahu siapa pelakunya, Dok. Ya, Noh. Mencari pelakunya. Atau untuk mendukung kita untuk mencari tahu siapa Bapak asli. Kamu nyuruh aku kesini lagi, pasti mau borong parfum lagi ya. Mamah kamu dan kamu kan kalau ngambil parfum nggak cukup dua, tiga, empat, lima, kadang enam. Iya, tapi kali ini, Vin, aku mau cari parfum yang baunya kayak gini. Coba kamu cium. Non, itu emang bisa temannya Non Putri dari Mium Wangi Parfum terus ketebak itu merk parfumnya? Jadi, Vin ini pelangganan orang-orang kaya kalau mau beli parfum, bro. Soalnya kalau mereka minta parfum apapun kelas dunia, Vin bisa dapetin langsung bagi dari pabriknya. Jadi terpercaya banget. Apalagi karena itu penciumannya. Lajep. Ini sih kayak hologrami ya dari baunya. Iya. Ini parfum khas Inggris. Alogrami. Alogrami. Ehm, Vin. Gue tunggu ya. Soalnya gue butuh parfumnya secepat mungkin. Beres. Ya udah. Aku camput ya. Hati-hati ya. Elak. Buat? Ya, Ma. Kamu beli parfum? Iya. Em, hologrami. Parfum cowok? Buat Rido. Em, aku masih nyimpen bau laki-laki yang udah kuasa aku, Ma. Jadi aku cari parfum itu yang baunya sama. Bud. Udah lah. Ngapain sih? Kamu masih inget-inget orang itu lagi? Bud. Kok diam aja? Mama nanya. Buat apa kamu mencari parfum orang yang sudah menghancurkan hidup kamu? Engkau salah. Halo, Jelinda. Baru aja nyampe rumah. Kayaknya males deh keluar lagi. Kok gitu? Yaudah deh, tapi sebentar aja ya. Gak bisa lama-lama. Oke, see you. Ingat ya. Kalian berdua masih utang penjelasan ke Mama. Pokoknya Mama gak mau denger. Kalo sampe kasus kamu putri itu kebuka lagi. Sampai kotor bilis. Kali sampe kasus kamu putri itu? Kalo pamika.